Oke, tahun 2023 kira-kira buat beli iPhone 7 tuh masih worth it atau nggak? Masih worth it atau worth it nggak nih? Handphone yang lagi lo lihat ini. Ini ada 4 biji iPhone 7 Plus, cuman sih kurang satu ya kan? Yang warna si Pukima Jet Black ya kan? Ini dia cuman matte black, so disini ada warna gold, rose gold, silver, matte black, dan kurang satu warna, si Pukima Jet Black. Dan itu-itu nggak penting ya. The question is, apakah iPhone 7 Plus itu masih worth it atau nggak? Oke, gue coba jelasin dulu. Karena orang beli handphone itu bukan hanya dari pemakaian, bukan hanya dari harga, melainkan dari bentuk ya, dari pilihan warnanya. Oke, gue coba jelasin dulu mumpung ini pilihan warnanya cukup beragam. Anjir, panas banget nih ruangan. Dan ya, untuk iPhone 7 Plus warna gold biasanya, ya, ini cocok buat orang yang, ya, ini cocok biasanya orang yang pake warna gold ini yang lebih keelegan-eleganan, yang lebih terkesan mewah lah, yang nggak terlalu suka warna-warni, cuman pengen terlihat mewah, menurut gue varian gold, warna gold kayak gini. Cucok dan cocok para. Oke, kita bahas dari sisi warna dulu ya, kan. Ini warna gold, terus warna rose gold. Nah, warna rose gold ini dia mulai hadir di varian 6S. Jadi kalau lo beli warna rose gold ini, sebenarnya bukan baru dari varian 7 ya. Ya, siapa tau lo ada yang lupa. Yang warna varian 7 yang baru itu kok ini, warna hitam-hitaman kayak gini, yang warna matte black sama jet black. Pada saat iPhone 7 rilis, ya kan. Setiap iPhone rilis tuh ada aja warna-warna nggak jelas yang baru gitu ya kan. Nah, untuk warna rose gold ini, warna rose gold ini lebih cocok buat lo yang, apa ya, kalau cowok, gue nggak menyarankan rose gold sih. Tapi, fine sih kalau lo suka rose gold serah sih. Cuman, gue lebih menyarankan kalau lo cowok, kayaknya warna gold, silver, atau matte, atau jet itu juga lebih baik ketimbang pilih varian yang rose gold. Ya, meskipun gue juga pernah pake apa ya, rose gold sih. Tapi balik lagi sih. Nah, untuk warna rose gold ini, apa ya, gue lebih, lebih menyarankan lo, pake case sih. Kenapa? Karena warna rose gold ini, kadang lebih suka banyak bintik-bintik putih gitu. Kalau untuk pemakaian jangka tanjang ya, gue nggak tau ya kenapa, casing housing iPhone tuh, yang Ori Apple pun, kayak gampang bintik-bintik gitu. Jadi saran gue, apalagi yang warna putih kayak gini, kalau warna gold masih lebih kalem, noda-noda kayak jamur ya, cuman untuk warna rose gold lebih agak diperhatiin. Ini varian rose gold, agak mirip sih kalau sekilas tuh, antara rose dan gold tuh kayak beda-beda tipis di kamera, kecuali dikasih liat, langsung head to head, bakal berasa banget. Dan sebenarnya, kalau iPhone yang paling-paling, paling netral ya, menurut gue ini warna silver, kalau nggak warna jet black. Cuman, ya kita kesampingkan dulu warna-warna-warna. Nah ini adalah salah satu varian, varian warna yang paling-paling netral menurut gue, warna silver. Untuk warna silver ini biasanya, nggak cewek, nggak cowok, banyak yang punya, banyak yang pakai. Kalau dari laku-lakuan, warna yang paling, warna yang paling laris, paling laku warna apa, jawabannya sih kalau nggak matte black ya, kalau nggak matte black, warna rose gold. Antara dua itu aja, tapi lebih sering matte black sih, iPhone 7 Plus ya. Jadi kalau lo beli iPhone 7 Plus, saran gue beli warna matte black, karena peminat warna matte black masih cukup banyak. Di samping laris, ya kalau lo BU atau butuh duit, ya pokoknya pengen jual cepat, warna matte black lebih cepat kejual sih. Tapi balik lagi sih, ya tergantung di mana lo jual lah. Dan tergantung sih, orang kadang, pokoknya kalau udah ngeliat iPhone 7 Plus, warna matte black, 7 bias warna matte black, tak kenapa cepat banget gitu kejual lah ya kan. Nah ini kalau buat matte black ya, seperti ini. Susah banget sih dibuka. Warna matte black ya. Tarat. Nah jadi sebenarnya untuk warna, iPhone 7 itu cukup beragam ya kan. Meskipun bukan yang varian-varian color-color edition gitu, kayak XR ya kan. Kayak apa, kayak iPhone 5C ya kan. Nah tapi, tapi-tapi-tapi warna yang ada di iPhone varian 17 ini agak perlu perawatan ya. Kenapa? Karena ini kan bahannya nih kayak di painting ulang. Satu, satu iPhone yang paling nggak perlu dirawat, yang nggak terlalu takut ribet warnanya pudar atau apa, warna silver cuy. paling nyantui parah. Ini paling enak parah. Nggak kecot-kecotan. Tapi kalau lu pilih warna matte black, wah apalagi warna jet black, jet black itu paling chaos. Kalau lu pilih, kalau lu pilih warna jet black, itu biasanya banyak banget bintik-bintik-bintik ya kan. Ya itu udah wajar sih, apalagi housingnya masih ori Apple gitu. Dan kalau seandainya lu beli warna, selain warna silver, ya itu ada perawatan yang cukup ekstra. Contoh lu kalau pake case, apalagi kalau iPhone lu, tadi lu buka ya kan, terus tangan lu keringetan, langsung lu pakein case, itu gampang banget bintik-bintik berjamur dan lain-lain. Oke, itu untuk varian warna-warna yang sebenarnya itu cuman bacotan nggak terlalu penting ya. Dan sekarang, apakah iPhone 7 Plus ini masih layak banget buat dipake cuy? Jawabannya masih, tapi nggak semua orang layak pake iPhone 7 Plus. Oke, kali ini gue udah bakal kasih lihat ke lu. Ini adalah sebuah iPhone 7 Plus yang ya bukan iOS paling baru ya. Kan 7 Plus udah nggak bisa dapetan iOS paling baru. Nah, gue yakin orang yang pilih iPhone 7 Plus ini antara dua pilihan ya. Kalau dia nggak suka-suka banget sama desainnya, dia tuh karena ya dana terbatas karena kalau beli 8 dia dapetnya yang kecil, ya baterai kecil. Tapi kalau daripada beli 8, dia ibahin buat beli iPhone 7, dapetnya seri Plus ya. Yang kedua adalah dia demen sama desain iPhone 7 atau ya udah gue suka sama iPhone 7 gitu gue beli. Nah, tapi kayak gimana sih rasanya pake iPhone 7 Plus ya di tahun 2023? Rasanya sangat-sangat-sangat enak aja sih. Fine-fine banget gitu. Cuma gini loh, gue ini yang gue kasih lihat ini atau mungkin lo nonton review-reviewer di luar sana, kalau seandainya mereka itu kayak nge-review-review gini, slide terus bilang buat nge-game masih cukup enak, cuman nggak bisa game berat dan lain-lain. Coba deh, lo tuh nggak pernah coba untuk dipake full gitu, coba buat daily, ya pemakein seminggu-dua minggu aja gitu, data full, misalnya memorinya 64GB misalnya kan. Full gitu, sekitar 30GB, hampir 40GB isinya, aplikasi, file foto, video, dan lain-lain, pokoknya data pribadi buat dipake lah. iPhone 7 ini bakal ngerasa gampang panas, agak-agak sedikit berat, ngejalanin aplikasi. Itu yang gue rasain ya. Karena gue beberapa minggu yang lalu, gue pake 7 Plus juga, buat ya iseng-iseng sebelum gue bikin video review ini. Nah, itu yang gue rasain. Jadi, kalau seandainya lo nge-let review, buat pemakaian harian daily, ya masih cukup enak memang, memang bener. Cuman, kalau buat pemakaian berat-berat banget, lo orang yang datanya banyak parah, gue gak nge-rekomendasiin 7 Plus beginian buat lo pake. Saran gue minimal ambil seri 8 aja. Ya, ya emang terkompensasi dengan layar yang lebih kecil ya. Kalau lo mampu beli seri 7 Plus ini, lo udah mampu beli iPhone 8 biasa ya. Tapi, ya ada sedikit kompensasi yang kayak gue bilang tadi, layarnya lebih kecil dan baterai lebih kecil. Tapi, tapi untuk dari sisi pemakaian, ini sedikit agak-agak berasa kurang nyaman, meskipun besar serba-serba besar, baterai besar lahir besar, karena HP-nya agak sedikit gampang panas. Itu yang gue rasain ya. Ini gue ngomong jujur-jujuran aja. Oke, sekarang ngomongin soal kamera. Fitur kamera yang ada di, fitur kamera yang ada di 7 Plus ini, ini sebenarnya masih cukup, biasa-biasa aja kayak iPhone kekinian. Cuman disini lo gak bisa memaksimalkan apa yang ada. Mulai dari panorama, kalau lo pakai panorama ya lo gak bisa, ya lo harus sadar diri dong. Kayak lo pengen pakai panorama di, mungkin di kota-kota yang, malam-malam yang biar kelihatan bagus gitu ya. Kan lo panoramain tuh gede-gedung gak bisa. Ya ini lowlight-nya cukup ampas. Terus, kalau buat pengaturan fotonya dia standar ya, kayak yaudah sih gitu. Nah, terus kalau portraitnya, portraitnya ini dia masih kalah sama pixel. Gue lebih suka pixel yang harga sejutaan daripada portrait iPhone 7 Plus ini. Ini gue ngomong jujur-jujuran aja. Terus, untuk foto, untuk foto, foto sebenarnya masih enak, bagus aja. Jepret-jepret tuh masih kayak kelihatan bagus, parah. Cuman, harus di-note ya, harus dalam keadaan pencahayaan yang bagus. Kalau seandainya lo udah foto gelap gelapan, cahayanya kurang, auto agak sedikit lebih burik. Nah, untuk perekaman video juga, perekaman video ini masih bagus, masih enak banget. Bisa gue berani adu nih iPhone 7 Plus ini buat, untuk video recording, adu sama Androidnya harga 5 juta pun gue adu. Tapi dengan satu catetan, dia ngerekam di cahaya yang cukup, cahaya yang cukup terang, cahaya yang optimal lah. Kalau udah ngerekam gelap-gelapan, chaos parah ya, banyak noise-nya. Dan selebihnya kayak slow-mo. Nah, slow-mo ini juga lo harus cahaya yang mantep ya. Kalau lo slow-moin pake iPhone 7 Plus ya, itu kayak bakal chaos parah kalau di dalam ruangan, yang kurang terang, itu kayak bakal banyak flicker-flicker gelap gitu. Namanya juga slow-mo sih, wajar sih. HP apapun, iPhone apapun, Android apapun, kalau udah slow-mo pasti agak sedikit gelap. Cuma khusus iPhone 7 ini udah cukup parah ya. Dan selang waktu. Nah, kalau ini gak ada masalah untuk selang waktu. Dia mau dalam gelap-gelapan, lo coba selang waktu, dan apapun itu, cahayanya kayak kurang terang dan lainnya masih bisa sih. Karena selang waktu ini, di iPhone 7 masih cukup baik. Cuma untuk selebih-selebihnya, iPhone 7 Plus ini fitur kameranya, ya agak-agak sudah kurang meyakinkan. Itu aja sih yang bisa gue share. Dan selebihnya untuk dari apa yang ada di iPhone 7 Plus ini, kayak fingerprint, terus kayak taptiknya, dan 3D touch-nya, ini feel kayak handphone jaman batu. Pada umum ya, kayak iPhone jaman batu lah ya. Selebihnya gue gak bisa bilang. Dan kalau buat nge-game, handphone ini agak cukup lumayan membuat emosi ya. Kenapa? Karena memang kalau lo bilang, ah bang, gue pake iPhone 7 Plus masih nyantui-nyantui, ya itu nge-game oke. Coba deh, gue tanya ke lo, coba lo nge-game ya, datanya banyak, terus ada WhatsApp, atau apa, notif-notif masuk, itu handphone gampang panas, dan agak sedikit, pasti agak nge-lag-nge-lag lah. Itu yang gue rasain di iPhone 7 Plus. So kalau lo pengen beli iPhone 7 Plus kayak gini, saran gue ini buat handphone kedua nih masih nyaman parah. Buat HP kedua ya. Kalau buat HP utama, ya lo harus sadar diri, berarti lo tipikal orang yang mungkin pake iPhone-nya itu cuman pemakaian super ringan banget. Kalau pemakaian super ringan, gak ada masalah sama iPhone ini, masih enak-enak aja. Dan yaudah, sebelum disini pembahasan gue untuk iPhone 7 Plus, dan semoga video ini membantu, dan kira-kira lo masih kepikiran gak sih buat beli iPhone 7 Plus ini? Kalau menurut gue, handphone ini enak parah, cuman ya kita harus sadar diri aja, chipset itu udah cukup lama, dan baterai juga udah pasti gantiin rata-rata unit yang beredar di pasaran Indo. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya.